Alejandra Marisa Rodriguez mematahkan stereotip kontes kecantikan setelah dia berhasil menjadi pemenang Miss Universe untuk Provinsi Buenos Aires pada Rabu 24 April 2024 kemarin. Bagaimana tidak Alejandra menjadi pemenang saat dirinya sudah menginjak usia 60 tahun? Ada pun keikut sertaan Alejandra Rodriguez dalam kontes kecantikan tahun ini merupakan bukti komitmen Miss Universe terhadap semangat inklusi. Dengan menghilangkan batas usia yang berlaku sejak 1958, kontes ini membuka pintu bagi siapapun dari segala usia untuk menampilkan kecantikan dan bakat mereka. Sementara sebelumnya, usia kontes tan hanya diperbolehkan pada rentang usia 18 hingga 28 tahun. Tetapi peraturan baru menyebut bahwa kontes tan harus berusia cukup umur untuk berpartisipasi. Kebijakan itu pun membuka pintu bagi banyak calon lebih tua termasuk Alejandra Rodriguez. Dalam waktu dekat, Alejandra Rodriguez akan berkompetisi secara nasional dalam ajang Miss Universe Argentina 2024 pada 25 Mei mendatang. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pengacara dan jurnalis itu mengatakan, dengan kemenangannya, ia ingin mendorong orang lain untuk melakukan proyek-proyek yang tidak berani mereka lakukan karena merasa tua. Dengan semangat itulah, dia ingin menunjukkan kepada semua wanita bahwa kecantikan tidak mengenal usia dan siapapun bisa mendobrak batasan-batasan itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.